Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Kaum Channel Pada kesempatan kali ini, Kaum Channel akan membahas tentang Orang-orang yang rugi dalam bulan Ramadan Sebaiknya dihindari Tapi, sebelum masuk pembahasan Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Subscribe channel ini, agar kami Terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Orang-orang yang rugi dalam bulan Ramadan Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Setiap muslim tentu senang menyebut kedatangan bulan suci Ramadan Betapa bahagianya siap kita masih disapa oleh bulan yang selalu dinanti Dan diimpikan kedatangannya Merhabannya Ramadan Ibarat orang yang telah lama berpisah dengan kekasih tercinta Ia akan selalu menanti kehadirannya Rasa gudah sering timbul Bilakah dapat berjumpa kembali? Maka ketika bertemu Rasa bahagia pun meluap bak buih Dalam air yang melambung ke permukaan Segala sesuatu yang bisa mempertemukannya dengan sang kekasih pun ditempuh Tidak peduli walau harus mendaki gunung yang tinggi Atau menyeberangi lautan yang luas Asal sang kekasih dapat tersenyum ceria melihat kesungguhan dan ketulusan hatinya selama ini Bagi setiap muslim Bulan suci Ramadan adalah Bulan yang sangat istimewa Bulan yang senantiasa dinantikan kehadirannya Rasa rindu yang selalu menggugah hati untuk mengabdikan diri kehadiran Allah Telah tiba Bagaimana agar momen kemuliaan Ramadan mendatangkan berkah Dan tidak hanya menghasilkan kesiasaan Itulah yang semestinya selalu direnungkan setiap muslim Kegembaraan saat tamu agung datang Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda yang artinya Apabila datang bulan Ramadan Pintu-pintu surga dibuka Pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan pun dibelenggu Hadis riwayat muslim Hadis ini menjadi salah satu motivasi bagi setiap muslim Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdiannya kepada Allah Di bulan Ramadan Dia tidak hanya membuka pintu-pintu kebaikan Dan memberikan pahala yang berlipat-lipat pada setiap amal kebaikan Melainkan dia juga menutup atau setidaknya Meminimalisir hambatan dan rintangan yang mengalangi hambanya Untuk meraih kebaikan dan pahala Yaitu dengan membelenggu setan Baik dari kalangan jin ataupun manusia Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi bersabda kepada Abu Dhar Wahai Abu Dhar Mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan Manusia dan jin Abu Dhar bertanya Apakah manusia yang menjadi setan? Beliau menjawab Benar Bahkan bisa jadi Setan yang berbentuk manusia ini lebih berbahaya daripada setan dan jin Dalam hal ini Malik bin Dinar pun berkata Setan berbentuk manusia lebih aku waspadai daripada setan jin Karena ketika aku membaca ta'awud Enyahlah setan jin dariku Akan tetapi setan berbentuk manusia itu malah semakin mendekat Maka sesungguhnya kabar gembira bulan Ramadan Sesungguhnya hanya akan dirasakan muslim Yang memang memiliki tekad kuat untuk menjadikan Ramadan Sebagai lahan menanam amal dan mencurahkan segala keluh kesah kepada yang maha kuasa Sehingga paling tidak dapat mendekati derajat takwa yang merupakan tujuan akhir kuasa Ramadan Duri-duri di bulan suci atau waspada terhadap kerugian Hadis nabi yang menggambarkan keistimewaan bulan Ramadan Seperti dibukanya pintu-pintu surga Ditutupnya pintu-pintu neraka Dan terbelenggunya para setan Seharusnya tidak hanya ditafsirkan secara tekstual Melainkan dengan konteks yang diinginkan teks hadis itu Dinyatakan bahwa di bulan Ramadan Pintu-pintu surga dibuka Maksudnya adalah di bulan ini Banyak amal ibadah yang sengaja Allah sediakan Agar dapat digarap setiap muslim Untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman Sedangkan pernyataan bahwa pintu-pintu mereka ditutup Maksudnya adalah banyak hal di bulan suci ini Yang dapat menghalangi seorang muslim untuk berbuat maksiat Dan oleh karena itu Hadis itu ditambah dengan pernyataan bahwa Setan pun ikut terbelenggu Ini adalah hiasan Yang artinya adalah setan akan sangat kesulitan Untuk menggoda muslim ketika sedang berpuasa di bulan suci Akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan seorang muslim tetap terjaga dari godaan setan Setan akan terus menggoda manusia dengan berbagai macam cara Termasuk dengan situasi dan kondisi sehari-hari pada bulan puasa itu Walaupun mungkin tidak sampai membuat puasa batal secara hukum Akan tetapi nilai-nilai esensi yang terkandung dalam puasa akan hilang Sehingga puasanya menjadi sia-sia Demikianlah yang disabdakan oleh Nabi Betapa banyak orang yang berpuasa Namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar Dan beberapa banyak orang sholat di tengah malam Tidak mendapatkan apa-apa selain begadang Haji Sriwat Nasai Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Tidak semua orang yang menjalankan ibadah puasa Akan mendapat apa yang dijanjikan secara sempurna Semua tergantung dari sejauh mana manusia menonaikan hak-hak puasa itu Ada yang mampu menjalankan ibadah puasa dengan sempurna Ia tidak hanya mampu menjaga diri dari segala yang membatalkan dan merusak puasa Melainkan ia mampu memakmurkannya dengan berbagai macam kebajikan Namun lebih banyak lagi yang menyanyakan hari-hari di bulan Ramadan Bulan Ramadan dijadikan sebagai bulan makan-makan dan tidur di siang harinya Sehingga menyisi hikmah disyariatkannya puasa yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Hadis Tidak ada aktivitas di siang hari selain menunggu datangnya berbuka Tidur, bermain atau menghibur diri Kedati dengan perkara mudah Agar waktu serasa cepat berlalu dan waktu berbuka cepat datang Ia justru tidak memanfaatkan Ramadan sebagai bulan amal Menambah pahala dan sarana merenungi dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya Ada pula sebagian orang bahkan mungkin kebanyakan orang yang menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum penerobosan atau pemborosan Aneka raga makanan diborong untuk dijadikan bahan berbuka puasa Porsi makan pun berlipat Seakan-akan ingin jatah makan siang diambil pula untuk malam harinya Demikianlah kiranya ironi orang yang berpuasa Namun tidak benar-benar puasa sehingga tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus Suatu tuntutan bagi setiap muslim untuk menyadari bahwa puasa adalah momen yang sangat tepat untuk merenungi keberadaannya di dunia ini Bahwa puasa di bulan Ramadan adalah media yang Allah sediakan bagi setiap muslim untuk meraih imam dan ikhtisab dengan cara meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan Tidak ada yang lebih mulia daripada bulan suci Ramadan Maka sungguh sangat merugi bila kita termasuk orang yang menyianyakan puasa Ramadan Sekian informasi tentang orang-orang yang rugi di dalam bulan Ramadan dan sebaiknya dihindari saja Semoga informasi ini bermanfaat dan menembah pengetahuan Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh